Oke guys, selamat menikmati di X-Basei Gaming Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi untuk gameplay Innocent Life of futuristic harvest moon Oke, langsung saja, let's go Oke, dan kemarin kita udah berhasil untuk menemukan jamur por di sini Dan kita juga udah kasih sama si Nana ya untuk jamur por di sini ya Jadi sekarang kita mau ngapain lagi? Gue juga nggak tahu Dan ini hari Sabtu, udah cukup lumayan sore Yaudah lah, kita tidur aja, kita akan menyambut hari Minggu besok Dan ada kabar apa dari Dr. Hope? Kita juga belum tahu Jadi kita besok akan ke Gota ya Oke, tidur aja boy Kita akan bangun lebih pagi biar kita bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi Oke, hari berikutnya Sekarang kita akan masak dulu seperti biasa Disini kita akan masak Janganilah terlalu membosankan kawan Apa ya guys? Ini kali kita akan bikin kue aja Oke, selesai waktunya kita melihat tanaman kita Sepatu ada yang bisa kita panen dan kita jual untuk penghasilan hari ini Kita akan langsung aja naik mesin kita guys Oke, jalankan Kita lihat-lihat Yaps, ada yang bisa kita panen Mantap sekali Kita ambil lebih dulu cabai merah yang telah siap panen ini guys Nah, akhirnya selesai juga Banyak makanan yang bisa di panen guys Oke, langsung aja Kita akan menjual hasil panen kita Terus kita akan langsung ke storage Untuk ngurusin tanah kita juga guys Oke, kita akan turun ke storage Kita akan ambil hasil dari ayam dan juga sapi Oh iya, sebelumnya kita ke si pingpin dulu Kita akan jual hot pepper yang ada di dalam bag kita guys Oke, jadi sekarang langsung saja menuju ke dalam sini Oke, apakah ada hasil telur yang cukup banyak hari ini? Lumayan Ada 4 biji guys Mantap sekali Kita langsung bikin buat mayonaise aja Oke, selesai Tinggal bikin kejunya guys Ada di sini Hmm, 4 biji juga Lumayan banyak lah ya Kita kasih ngobrol dulu Oke, lope-lope dong Dibikin susunya makin banyak guys Mantap sekali Oke, selesai Tinggal kita jual aja Kasih pingpin Terus kita akan langsung aja Menuju ke kota guys Oh, lumayan juga 1.800 dari hasil ternak kita Ayam dan juga sapi guys Oke, kita ke entrance Oh iya Sekalian kita lihat-lihat juga Ada buah yang bisa kita panen di sini Ada apel atau mungkin persimen lagi Hai Kucingku Oke, gak mau ngandang guys Di situ terus Gak mau pindah dia Oke, untuk buah persimen Masih belum bisa kita panen ya Masih ijo Belum kuning Untuk buah apel Siapa tau udah bisa dipanen di sini Udah ada kah? Belum ya Lalu dipanen kemarin guys Langsung aja kita menuju ke kota Kita ke tokonya million dulu kali ya Oke, langsung aja Masih semer dong Oke, masih bisa ya Oke, kita akan coba berbelanja di sini Karena sweet potato-nya atau ubinya udah kita panen Jadi kita akan coba tanam sweet potato lagi guys Oho, ini dia Berarti di sini ya Betul sekali Kita akan beli 9 biji aja Oke, 9 biji pipitnya Nice Oke, sekarang kita akan coba Coba cek Kita berapa 119 ribu Wow, cukup lumayan banyak Jadi kita akan berbelanja cukup Banyak di sini Kita akan membutuhkan Earth Power Shine Cukup lumayan banyak Karena wadah kita masih banyak yang berpasir dong Oke, kita sudah beli 9 biji Jadi sekarang kita coba Lihat area sekitar Masih belum terbuka Jadi kita coba ke sini Masih belum terbuka juga dari Oke lah, langsung aja kita bayar Hasil pelancaran kita Jadi habis ini kita langsung aja ke rumah Dr. Bob Oke Oke, sampe sudah Dobrak Gak bisa Jadi oke, langsung aja Permisi Hello Kita ngobrol dulu ya Sebelum mengecas diri kita Oke, langsung aja Masuk ke dalam sign on Oke, selesai Ada kabar apa hari ini? Bapakku tercinta Ya, sudah selesai Oke, untuk Cooking Contest-nya Minggu depan Tapi sayangnya Si Dr. Bob Kemungkinan ya Gak bisa Nemenin kita Untuk hadir di Cooking Contest-nya Jadi Mungkin kita akan coba Sendirian aja Menikmati Cooking Contest Dan juga bersenang-senang Di sana Nah, dan karena gue udah beli bibit Jadi gue akan coba untuk Pulang Terus gue tanam bibitnya Terus tidur guys Karena kita gak punya kegiatan yang cukup Lumayan penting lagi Oke, selesai gue ambil Jadi sekarang kita tinggal ke atas Buat nanam Sweet potato-nya Dan mumpung masih ada waktu Jadi gue akan coba untuk meningkatkan Untuk level Waterinkanya lagi Kita akan coba Men siram-siram Yang ada di atas sana guys Oke, sebelum kita akan Terus kita Tanam disini Satu Dua Tiga Sa Gak bisa dong Satu Dua Tiga Gak bisa lagi dong Satu Sa Oke, selesai Oh iya, gue mau jual lavender ya Lupa tadi Nanti gue akan coba untuk jual Tapi sebenarnya Aku akan coba untuk siram-menyiram Disini Pake watering pen Mana Kurang berapa poin sih Coba kita check Kurang 598 poin lagi Untuk watering Kayaknya guys Jadi Mungkin akan Butuh waktu Sekitar Tiga hari Untuk Menyiram Kayak gini Kita akan naikin level Sampai level Tiga Jadi tiga hari lagi Bakalan Complete level Tiga guys Mantap Selesai Sudah Coba kita cek Hasil poinnya 373 lagi Mantap sekali Jadi kita akan Lai dur aja Karena ini sudah Cukup Lumayan Malam Oke Langsung aja Kita tidur guys Oke Hari berikutnya Oh iya Kemarin gue Lupa belum Jual itu ya Provendernya guys Oke 140 Lumayan aja Buat tambahan penghasilan Hari ini Oh iya Untuk kemarin gue Cukup lumayan Banyak Menjual barang ya Coba kita cek Duit kita udah berapa Cek Cek Ribu Karena gue Kemarin cukup lumayan Boros Gue beli Earth powers yang cukup Banyak guys Untuk persiapan Jadi kita Berboros Boros Ria Kemarin guys Oke Selesai Jadi kita sekarang Langsung aja Menuju ke atas Dan si Gugug ada di Dalem Kemungkinan ini adalah Hujan ya guys Karena dia di dalam Gak mau keluar Coba kita cek Yap Betul sekali Hari ini adalah hari hujan Coba kita cek Tanaman kita Ada yang Oh Ada dong Kita akan coba Ambil Tanaman yang udah Berbuah Wow Cukup lumayan Banyak guys Kita ambil aja Yang ada di pinggir-pinggiran Terlebih Dahulu Oke Selesai Sudah Dan terongnya Udah habis Jadi kita akan Coba untuk beli Tanaman terong lagi Biar bisa Tumbuk Terong Terong Baru guys Oke Selesai Sekarang kita Eh Jangan lupa Jual yang ada di dalam Tas kita Biar gak penuh Sekarang kita akan Coba turun ke Kandang kita dulu Nah Kita akan Ambil nasi Ternak kita dulu ya Untuk ayam Dan juga Sapi-sapi Guys Karena ini adalah hari hujan Kayaknya sih mereka Gak bakal keluar dari kandang ya Jadi mereka ada di dalam kandang semua Jadi Kita bisa Kasih sayang Sama mereka Aduh Benang pusut dong Oke Ini masih lope-lope Lumayan Ini masih tidur kan Oh iya Masih tidur ya Ini Oke Lumayan Jadi ada Satu yang gak Bertelur Kemungkinan itu yang Benang pusut tadi Gak apa-apa Lumayan 4 biji Mantap sekali Oke Oke Sekarang kita akan Cek untuk Susunya Ada Satu Tiga Empat Bici Lumayan Apakah mereka Ya ampun Pada nungging semua Returnya guys Gokil amat Oke Kita bikin keju dulu Disini Selesai Sekarang kita tinggal Jual ke Si Bingbin Jangan lupa kita beli Bibit baru lagi ya Karena terongnya Udah abis guys Udah kita panen tadi Mungkin kita akan Coba beli di Easter Wind aja ya Di bawah Kan ada juga Untuk Mesin pendual bibitnya Jadi oke Kita akan langsung aja Turun ke Entrace disini Terus kita akan Langsung Oh Ada si Frank Kau disini Hai Lama gak bertemu ya Udah Gue udah sempet masuk Aduh Ketinggalan Oke Sekarang kita akan Coba Ngobrol sama Kucing kita Tadi Nggak sih Hujan disini Kita akan coba Lihat disini Ada yang bisa Kita panen Sudah bisa ya Untuk persimen Bisa kita ambil lagi Karena udah Berwarna kuning Mantap sekali Oke Sampai kita cek Yang ada disini Pasti udah berbuah Jigit Mantap sekali Kita ambil-ambil Semuanya aja Biar Hasil Hari ini Makin banyak Jangan lupa Kita beli bibit ya Nanti kelupaan lagi Jadi kita harus Ke Pintu biru Terlebih dahulu Ya Abisin itu lah ya Abis ini udah Habis Terus kita Langsung beli bibit Ke Pintu biru ini Masuk Oke Sayang banget disini Gak ada gambarnya ya Kalau ada gambarnya Kan akan lebih mudah tuh Kalau kita mau beli sesuatu Ini cuma ada gambar Oh Langsung pas ya Kita butuh terong Dan kita langsung dikasih Bibit terong Mantap sekali Oke Sudah Selesai Sembilan biji Jadi sekarang kita akan Bereksplore-explore ya Karena Masih ada banyak Tanaman yang bisa kita petik Di Hutan guys Jadi kemungkinan Untuk buah apel Yang ada di hutan sana Juga udah Bisa kita panggil lagi dong Kita kesini aja dulu Kalian Yang deketan dulu aja guys Jadi kita sekalian Di store aja Nanti Terus kita Bisa explore Untuk area hutan Yang ada di Sebelah Dan jamur Ada Casnat juga disana Yang harganya cukup Lumayan Aduh Ini kok Masa di biji doa Gak apa-apa Yang penting ada Hasilnya Ya ampun Yang disini masih Ijo semua dong Itulah kita tinggalin aja Buat Esok hari aja Esok berarti Hari Selasa guys Hari Ini kita akan sibukkan diri kita Sebenarnya Kita cek terus Carepack Masih ada yang Kosong Masih 1500 Space lagi guys Oke kita langsung aja Menuju ke Hutan Wow Disini ada banyak banget dong Kita ambil aja dulu Yang ada disini Dan udah cukup lumayan sore Ini udah jam 3 Jadi kemungkinan Kita akan terlalu malam Kalau ke hutan guys Nanti kebapalah ya Kalau mungkin nanti udah penuh Kita besok Ke hutan lagi Besok harinya Biar gak terlalu malam Biar gak Terlalu Siang juga nanti bangunnya ya Karena kalau kita bangunnya terlalu malam Otomatis kita gak bisa bangun Lebih pagi guys Jadi kita akan bangun jam 6 Tepat jam 6 Oke disini kita Yap Betul sekali Ada chestnut yang sudah bisa kita ambil Oh iya Untuk olive nya Kemungkinan udah bisa dipanen juga guys Kita akan coba untuk cek Olive nya nanti Kalau masih ada space kosong Aduh Sampai bel dong Oke Ambil dulu Untuk chestnut nya Cukup lumayan Menguntungkan juga Tapi untuk buah pawpaw Jangan ambil ya Terlalu berat Dan harganya terlalu murah Ya ampun Udah 2.900 Ya Jadi Sebentar lagi Udah penuh Ya udahlah Kita penuhin aja Sekaligus Ke Tempat yang ada Olive nya guys Yang ada di Jembatan Sebelahnya ada fish Fish ramen nya Ya langsung aja kita Menuju ke tempat Dan Sebel Untuk musim autumn Untuk melihat Hasil panen nya Oke Oke Oh ya Jangan lupa untuk Jual Itu guys Yang ada di scale pack Kita kan kemarin Banyak patik tuh Wah di hutan Jadi sekarang kita Jual Terus kita masuk Kedalam Kandang Ayam Dan juga Sapi-sapi Kita tercinta Kawan-kawan Wow Masih 5 biji Eh 5 biji 4 biji Lumayan lah Teribadah gak ada Sama sekali Lumayan Mayonnaise Mayonnaise Yang cukup Bikin kita Kaya Ya ampun Untuk Susunya makin menurun dong Kemarin 4 Pada jadi 3 Jadi kita kurang komunikasi ya Sama si Tenak-tenak kita Jadi banyakin aja Kalau kalian Punya peliharaan yang cukup banyak Kalian sering-sering Buat tanya sama mereka Biar mereka tuh Happy terus ya Biar lope-lope Sama kalian Biar hasil ternyata Makin banyak Dan makin Menghasilkan Duit yang Cukup Menggayakan Oke Kita jual juga Untuk cheese Dan juga Mayonnaise-nya Let's go Kita ke atas Tanam dan juga Panen Coba tau ada yang bisa kita panen Ya ampun Bacai kawan-kawan Kus semua Karena ini adalah hari badai Jadi kemungkinan kita Nggak Kemana-mana ya Karena ini adalah hari badai Jadi kita nggak bisa kemana-mana Yaudah Mau ngapain lagi Untuk bibitnya Mungkin gue tanam Di besok hari aja ya Karena ini badai Takutnya nanti Pada Ke bawah semua guys Jadi badai hilang Jadi untuk antisipasi Hal tersebut Gue nggak coba Untuk tanam dulu Mungkin di hari berikutnya aja Eh kok kepala lompat sih Kita butuh Alat ini Ayo kita jalankan Tunggu sampai Sampai Disini Stop Kita stop disini Nice Kita ambil-ambilin semuanya Aduh gerak pun susah ya Kalau badai Kita nggak bisa bergerak berbas Seperti hari-hari biasanya guys Oke selesai Jadi sekarang kita akan langsung aja jual Terus habis ini Ngapain lagi guys Mungkin tidur ya Karena ini adalah Hari yang bikin kita Nggak bisa kemana-mana guys Dan ini adalah hari badai Jadi kemungkinan Besok hari akan banyak sekali Pohon atau mungkin Batang-batang yang Patah di latar kita Jadi kita akan menyebut hari besok Yang penuh dengan Batang pohon guys Oke Kita akan bangun lebih pagi aja Oke Hari berikutnya Belah tiga Sekarang kita Masak dulu Seperti biasa Kita akan Bikin curry and rice aja Ini selesai Waktunya kita cek Tanaman dan Semoga aja Nggak banyak yang mati dong Ayo dong Jika nggak rugi ya Semoga aja Ya Pada hilang dong Tapi Pada panen juga guys Hmm Cukup lumayan Ya Ravendernya hilang juga dong Ya Mungkin banyak lagi guys Bis badai Ya Yang di tas kemarin Belum gue jual Lupa dong Kita cek dulu Hasilnya kemarin 115.000 Lumayan banyak Kita jual dulu Yang ada di dalam tas Oke Selesai Terus kita Ambil-ambilin Yang ada di sini guys Oke Yang pinggir-pinggiran aja dulu Ini juga Yang ada di pinggir Lihat gampang nanti Buat Ambil-ambilin Oke Selesai Waktunya kita Jual-menjual Hasil tanaman kita ini guys Oke Let's go Boom 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 Oke Selesai Jangan lupa Yang ada di tas Kita jual juga Nice Oh iya Kita belum urusin Untuk ternak ya Sekarang kita akan turun ke Ternak kita Dan kita akan ambil Susu dan juga Telurnya guys Kita bikin mayonnaise Dan juga Keju-keju yang sangat Mahal Oke Dan susunya Masih 3 biji guys Belum nambah lagi ya Jadi masih ada Yang gak happy Untuk hari ini Ada 2 yang gak happy ya Oke Selesai Terus kita mau ngapain lagi Udah 24 Ini tanggal 24 Jadi untuk Ke winternya Ada 15 hari lagi Eh 11 hari lagi Berarti ya Oke Kita jual dulu Sekarang kita akan coba naik aja Untuk menambah level Watering Can kita dulu ya Oke Sekalian cari-cari Batang kayu yang masih Tergeletak Sepatau ada Karena kemarin Habis badai ya Kemungkinan Banyak sekali Batang kayu yang Berserapan guys Oke Disini kita akan Siram-siram dulu Oke Selesai Sudah Jangan lupa kita Isi lagi Dan kita cek Untuk hasil Poin Hari ini Berapa Kurang 151 Lagi untuk Watering Cannya Bakalan Level 3 guys Oke Kita keinteres dulu lah ya Kita akan coba Untuk beli Tanaman baru Kita akan beli Bibit baru Disini ada Kayu apa gak ya Juga belum tahu Kemungkinan Ada juga sih Kalau di tokonya Million ada Berarti disini juga ada guys Oke kita akan coba Cek yang area sini dulu Tapi kalau yang paling kiri Biasanya tuh Bunga-bungaan guys Nah Betul sekali Kita jangan beli ini Untuk yang sebelahnya Ini apa Gak ada dong Yaudah lah Terpaksa kita beli ini aja Berapa ya Berapa ya 9 aja ya Lumayan mahal juga Oke selesai Jadi sekarang kita tinggal Tanam-tanam Untuk bibit baru ini Eh Itulah Segini aja dulu Kita ambil dulu Bibitnya Ada di sebelah sini Oke 9 biji Kita beli 9 dulu ya Kalau masih kurang Kita beli lagi Hari esoknya guys Oke sekalian aja tanam Karena ini mungkin Masih sempat Oh iya masih sempat ya Masih sore Belum terlalu malam Jadi kita bisa tanam-tanam Untuk yang kita beli tadi guys Disini aja kali ya Coba Seperti ini Se Jangan terlalu mepet Sama railnya Biar gampang nanti buat panen Oke Disini juga Kayaknya kurang deh Kurang guys Ya kurang cuma Disini doang Berarti masih kurang Berapa nih 1, 2, 3 4, 5, 6 Masih banyak guys Jadi besok kita akan beli lagi ya Udah kita tidur aja Karena ini udah cukup lumayan Malam Udah jam 8 guys Oke hari berikutnya Seperti biasa Eh kok kesini sih Kita masak dulu Masak yang lain aja Jangan itu-itu aja Potion dong Oke selesai Si Garok gak pernah gue tanya dong Kasian banget Oke sekarang kita naik aja ke atas Kita akan Coba untuk panen-panen Seperti ada yang bisa kita panen guys Oke kita naik aja ini Ini dong naik Ini ya Mana Sekarang kita coba Lihat-lihat area sini Belum ada yang bisa kita panen Oh Sini ada guys Kita bisa panen ini Aduh Ganti alat Ganti alat Nah Kita panen ini dulu Terus kita panen Wow Lavender-nya juga siap Kita jual guys Jadi sekarang kita Panen dulu Terus habis panen Kita akan coba jual Untuk lavender-nya Jangan sampai lupa ya Kalau untuk jual bunga Abisnya gue Lupa terus dong Penuh dong Kita Kita Pake Ini dulu Udah habis Gak ada yang bisa kita Panen lagi Yaudah Kita jual aja Langsung Sekalian aja Kita akan niram-niram Untuk Menaikan level Watering Key Karena cukup 51 poin lagi Kita akan naik ke level 3 Untuk watering key Mantap sekali Oke langsung aja Kita 1 1 2 3 Mantap 1 2 3 Akhirnya Level 3 juga guys Wow Udah max ya Level 3 untuk watering key Jadi kita Gak perlu untuk Pake yang level 2 Kita akan langsung aja Pake yang level 3 nya guys Mantap Untuk Monsun Watering Key Oke Kita letakin dulu ini Oke Udah kita Ambil Sekarang kita akan Jual dulu Jangan lupa Yes Sudah kosong Terus kita Dan kita akan Ayo aja Pakai Monsun Watering Key Ya guys Oh ya Oke Kita akan Lihat Seberapa Mantap Untuk Ini Watering Key Level 3 Wadaw Sampai Pelagi dong Oke Mari kita akan Lihat Berapa Mantap Kekuatan Dari Level 3 Watering Key Ini Kita akan Hitung 1 2 3 Luar biasa Kawan Kawan Langsung 40 Poin Waduh Mantap Banget Ya Kita akan Langsung Pake ini Luar biasa Memang Untuk Level 3 Ini Guys Jadi Kalau Sekali Sikat Mungkin Ladang Ini Bakalan Tersiram Semua Ya Wow Cukup Lumayan Mantap 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 Jadi Oke Langsung Ayo kita Akan Coba Bantu Ke Kanan Ternak Hari Ini Ada Berapa Telur Dan Berapa Susu Yang Kita Dapatkan Masih 4 Biji Gak Masalah Cuma Satu Yang Gak Happy Berarti Kita Keluar Disini Juga Ada Air Yang Bisa Kita Ambil Air Suci Yang Disini Wow Mantap Sekali Kita Cek Untuk Watering Level 3 Ini Bisa Menampung Wow 99 9999 Air Bisa Juga Diisi Untuk Batu Batu Guys Bisa Kita Pakain Apa Jawel Coba Kita Nanti Akan Coba Pakain Jawel Ya Sapa Tau Bisa Oke Sekalian Tanya Tanya Sama Si Ayo Kita Sayang Sayang Dulu Guys Biar Bada Lope Lope Semua Oke Mantap Biar Penghasilan Kita Makin Naik Ini Ya Betul Sekali Benah Pusuk Ya Karena Kita Gak Pena Tani Sama Dia Kendim Tane Sat Tane Tane Terima kasih telah menonton!